bismillahirrahmanirrahim selamat berjumpa kembali teman-teman di channel bawah online pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video menghitung formula kompleks pada Microsoft Excel pada tutorial sebelumnya bahwa online channel telah berbagi video tentang mengenal formula Microsoft Excel 2016 yang bisa Anda tonton untuk memudahkan dan lebih memahami bagaimana kita bekerja menggunakan formula yang lebih kompleks pada Microsoft Excel kalau pada pengenalan formula Excel sederhana kita hanya menghitung penambahan pengurangan perkalian dan pembagian pada formula Excel yang lebih kompleks ini kita akan mencoba menghitung dengan penambahan pajak pada data penjualan harap diingat pada formula yang lebih kompleks pada Microsoft Excel dapat berisi beberapa operator matematika secara bersamaan seperti penambahan pengurangan perkalian pembagian secara bersamaan urutan operasi formula Excel tersebut akan memberi tahu Excel operasi atau formula mana yang akan dihitung pertama kali sehingga akan memberikan jawaban yang benar pada formula yang Anda tulis formula Excel memiliki urutan operasi untuk itu Anda wajib memperhatikan urutan-urutan tersebut sehingga tidak mengalami kesalahan penghitungan ketika menggunakan formula kompleks pada Microsoft Excel pada tutorial pembuatan formula Excel yang lebih kompleks pada video ini urutan operasi Excel yang pertama yaitu pada video ini kita akan menambahkan menambahkan pajak pada perhitungan penjualan harap diingat operasi formula Excel yang pertama yang akan dihitung pertama kali yaitu operasi tertutup yang berada dalam kurung kurung nomor 2 yaitu penghitungan eksponensial urutan ketiga yaitu perkalian dan pembagian diantara keduanya mana yang ditulis lebih dahulu maka akan didahulukan oleh Excel yang keempat yaitu penambahan dan pengurangan seperti pada perkalian dan pembagian formula yang ditulis pertama itu yang akan dihitung terlebih dahulu oleh Excel mari kita praktekkan pada data penjualan ini kita akan copy ke membuat set baru mengopi set yang ada ini kita hapus kita delete saja kolom ini kita tambahkan satu kolom disini untuk pajak ini adalah disini harga satuan produk disini jumlah yang terjual disini kita hitung pajak dari penjualan tersebut ini total penjualan plus pajak kita hapus kita delete pada contoh ini kita akan mengenakan pajak sebesar 11% yaitu kita tulis pajak yang harus kita bayar dari penjualan dan kertas A4 ini yaitu kita tulis sama dengan jangan sampai lupa ya dan buka kurung ini harga tadi kita pilih kemudian kita kalikan jumlah yang terjual yaitu 10 kita tutup kurung kemudian anda bisa langsung mengalikkannya dengan 0,11 hasilnya pajak yang harus kita bayar yaitu 110 kenapa disini menuliskan titik karena pengaturan keyboard pada laptop yang saya gunakan masih menggunakan defaultnya apabila teman-teman mengganti dengan pengaturan bahasa Indonesia maka silahkan tulis 0,11 atau apabila anda tidak tahu pengaturannya pada laptop atau komputer yang anda gunakan maka bisa menggunakan cara yang kedua yaitu kita gunakan pada nomor 2 ini yaitu kita tulis sama dengan buka kurung C5 dikali jumlah penjualnya sama yaitu 10 kita klik kita tutup kurung kita bagi 100 dikali 11 yaitu nilai pajak tersebut kita tekan enter untuk kertas F4 dengan harga 200 dengan total penjualan 10 yaitu 220 berapa total yang berapa total penjualan setelah ditambahkan pajak maka kita tulis di sini yaitu sama dengan buka kurung kita pilih yang di sini yaitu pada C4 ini kita kalikan D4 kita tambahkan pajaknya yaitu pada kolom E4 ini lalu kita tekan enter maka total penjualannya plus pajak yaitu 1110 untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan kita tinggal menggunakan fill handle ini yaitu seperti saya contohkan lagi kita tarik sampai muncul tanda plus seperti ini lalu kita tarik ke bawah lalu kita tekan enter berapa total pajak tersebut kita tulis sama dengan buka kurung kita tambahkan sampai terpilih semuanya sampai terpilih semuanya kita tutup maka total pajak yang harus dibayar adalah 35.750 untuk menghitung totalnya tinggal kita copy saja maka total penjualan setelah ditambahkan pajak yaitu 30 360 750 begitu teman-teman contoh perhitungan formula XL yang lebih kompleks dengan menambahkan penghitungan pajak pada data penjualan apabila anda sudah memahami ini maka anda bisa menggabungkan berbagai operasional matematika yang anda inginkan harap diingat ketika menggunakan formula pada XL anda juga wajib memeriksanya berulang-ulang untuk memastikan bahwa formula yang anda masukkan benar pada sel XL tersebut karena bisa jadi XL tidak memberitahu semoga video formula semoga video formula kompleks pada Microsoft Excel 2016 ini bisa bermanfaat dan bisa anda aplikasikan sesuai dengan data yang anda kelola apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol jempol dan apabila ingin bertanya atau berkomentar silahkan menuliskannya pada kolom komentar yang ada di bawah dan apabila ingin mengetahui video terbaru jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan yang ada di samping channel terima kasih yang